Simpson membalas orang Filistin yang mencungkil matanya Hakim-hakim 16 ayat 23 ayat 25 sampai 31 Sesudah itu, berkumpulah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban semblihan yang besar kepada dagun Allah mereka Dan untuk bersukaria kata mereka Telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, Simpson, musuh kita Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka Panggillah Simpson untuk melawak bagi kita Simpson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang Berkatalah Simpson kepada anak yang menuntun dia Lepaskan aku dan biarkanlah aku merabah-rabah tiang-tiang penyangga rumah ini Supaya aku dapat bersandar padanya Ada pun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan Segala raja kota orang Filistin ada di sana Dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simpson itu Berserulah Simpson kepada Tuhan katanya Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepada aku dan buatlah aku kuat Sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga Kubalaskan kedua mataku ini kepada orang Filistin Kemudian Simpson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu Lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya Dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya Berkatalah Simpson Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini Lalu membukuklah dia sekuat-kuatnya Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu Dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana Lalu menguburkannya di antara Zora dan Estawa di dalam kubur Manoah ayahnya Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya